Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh Sahabat sekalian Apa yang bisa kita lakukan Agar kita bisa terus Bersemangat dalam ibadah Dalam Perlombaan menuju surga Doktor Khalid Abu Shadi Dalam kitabnya Sibak Nahwal Jinan Berlomba menuju surga Beliau mengatakan ada empat hal Ingat-ingatlah selalu Niscaya kita akan mendapatkan Semangat Untuk selalu beribadah Yang pertama Zikrul Maut Ingatlah mati Sebagaimana Kita tidur Lalu kita tidak sadarkan diri Sama sekali Begitu pula Mati itu Akan datang kepada kita Lalu kita Hilang kesempatan Untuk beramal Lalu Sebagaimana kita Bangun dari tidur Maka seperti itulah Kita Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sungguh tidur itu merupakan Sebuah peristiwa yang sangat dahsyat Dalam kehidupan Kalau kita Menjadarinya Yang kedua Al-khawfu minallah Merasa takut dengan Allah Ya Allah Ini Sebuah perasaan Yang luar biasa Kalau Allah memberikan kita Karunia Rasa takut Kepadanya Maka kita akan menjadi Orang yang paling berani Kepada apapun Para ulama Para nabi Juga para sahabat Para awliya Mengapa mereka Memiliki keberanian Di atas Rata-rata manusia Biasa Keberanian untuk berjihad Keberanian untuk berinfak Keberanian untuk Kalimatul haqq Indah sultanin jair Mengatakan kalimat yang benar Di hadapan Seorang penguasa yang zalim Sebab mereka memiliki Rasa takut yang luar biasa Yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang membuat Mereka Berani Dan mengalahkan Semua rasa takut yang lainnya Man khafallaha Khafahu kullu shay Siapa yang takut Kepada Allah Maka segala sesuatu Akan takut Kepadanya Wa malam ya khafillah Sementara siapa yang Tidak takut Kepada Allah Khalfa min kulli shay Dia akan takut Dengan segalanya Yang ketiga Hasratu ahlil jannah Agar kita bersemangat Dalam beribadah Dalam melakukan kebaikan Ingat-ingatlah Tentang penyesalan Ahli surga Para penduduk surga Walaupun mereka sudah Masuk di dalam surga Ada saat-saatnya Mereka menyesal Kenapa? Karena ada detik-detik Waktu dalam kehidupan mereka Mereka tidak lakukan Mereka tidak isi Dengan kebaikan Kata Ibnul Jawzi Bahwa An-nafas Khizana Bahwa nafas-nafas kita itu Seperti Lemari penyimpanan Atau kotak-kotak penyimpanan Kita akan menyesal Saat kita buka kotak itu Di hari kiamat Dan ternyata dia tidak berisi Apa-apa Maka Isilah itu dengan kebaikan Sehingga kita bisa Memanfaatkan waktu kita Dengan sebaik-baiknya Dan yang keempat Khumsiyyatussahabah Lima amalan Andalan utama Para sahabat Generasi terbaik Seperti kata Imam Al-Awza'i Apa lima amalan terbaik itu Luzumul jama'ah Selalu tetap Berada dalam jama'ah Kaum muslimin Man arada Buhfuhat al-jannah Falyilzamil jama'ah Siapa ingin Mendapatkan Keindahan surga Hendaklah dia Tetap bersama Jama'ah Kaum muslimin Dan tidak Memisahkan diri Dari mereka Yang kedua Ittiba'us sunnah Mengikuti tradisi Dan kebiasaan Rasulullah Ini amalan terbaik Para sahabat Yang ketiga Imaratul masjid Memakmurkan masjid Yang keempat Tilawatul quran Tilawah al-quran Dan yang kelima Al-jihad Fisa bilillah Berjuang di jalan Allah Kalau setiap kita ada Masa puncak Semangat ibadah Dan ada masa don Kita merasa lemah Dan tidak bersemangat Maka hendaklah kita Memperhatankan Lima hal ini Turun Turun Pas turunnya itu Tetap Pada lima hal ini Yaitu kita tidak Memisahkan diri Dari kaum muslimin Kita senantiasa Mengikuti sunnah Rasulullah Kita senantiasa Memakmurkan masjid Kita senantiasa Tilawah al-quran Dan kita senantiasa Berusaha Untuk berjuang Berjihad Di jalan Allah Dengan segenap Maknanya yang sangat luas Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menguatkan hati kita Untuk selalu berada Di jalannya Dan mencari Mengharapkan keribuannya Demikian Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!